Kembali di lintas Ayus Malam, pemirsa mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan diperiksa Komisi Antirasuah yang datang setelah dua kali surat pemanggilan KPK terkait kasus Meikarta. Ahmad Heriawan datang ke gedung KPK pada Rabu sekitar pukul 10 pagi. Ia diminta memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus suap proyek pembangunan Meikarta. Pada saat menjabat Gubernur Jawa Barat, Aher mengeluarkan surat keputusan yang isinya mendelegasikan penandatangan rekomendasi pembangunan komersial area proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Dinas PM PTSP Provinsi Jawa Barat Dadang Muhammad. Nama Aher disebut dalam dakuan Bili Sindoro, Direktur Operasional Dipo Group. Dalam perkara suap Meikarta ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka. Di antaranya Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkap Bekasi, Sahar MBJ, Nahar, serta tiga pejabat dinas di Kabupaten Bekasi. Bapak mengetahui... Bapak mengetahui...